Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah, luar biasa dan asyarakat Bapak Ibu ya Kisah sukses dari kelas Aligian Saputra mulai dari awal sebelum menjalankan PTBS Kalau misalkan Bapak Ibu bisa lihat tadi di foto ya, waktu pas jadi karyawan, wah itu beda banget ya Itu beda banget ya saat sekarang ya, dulu waktu terus ya Sekarang malu luar biasa, karena sudah bebas hutang ya Impiannya sudah teraih ya, Masya Allah Baik Bapak Ibu, kisah sukses kelas Aligian Saputra Tadi sudah kita dengarkan dan juga motivasinya Masya Allah dasyat Mudah-mudahan kita semuanya bisa luar seperti beliau ya Mudah-mudahan, amin Dan kita langsung saja buka sesi tanya jawab ya Agar tidak berlama-lama, agar tidak bermalam-malam juga pastinya ya Mungkin saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu tanya jawab Lima calon mitra mungkin ya Di sini dikhususkan untuk calon mitra ya Calon mitra yang belum terdaftar menjadi mitra PTBS Silahkan boleh ditanyakan yang masih belum paham Ke Coach Aligian Saputra langsung, saya buka dulu mic-nya Ya, yang mau bertanya langsung ke Kang Aligian silahkan Saya buka sesi tanya jawabnya Khusus calon mitra ya Saya tekankan khusus calon mitra Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebutkan nama asal kota dan pengundangnya ya Dari Purwakarta Dari Purwakarta Pengundangnya siapa Pak? Memang Pak Jaki Pak Jaki Pak Jaki dari Oke, silahkan Pak ingin bertanya Pak Pak Saya tertarik sekali Tadi dari Pak Saya menanyakan gini Menanya Poin-poin Poin-poin Ya, kalau saya kurus ya Poin-poin Produk apa Pak Ini Pak Sagil Sagil Namanya siapa Yang di Purwakarta itu Pak Ini Pak Aligian Apa Agiat Agiat Kang Agiat Kang Agiat Kang Agiat Kira-kira gimana gitu Kang Agiat Mohon-mohon penjelasan Supaya jelas Sehingga kan Tadi kan Dari Yang dulu 2014 15 16 17 Sampai terakhir kan gitu Itu produknya itu macam-macam Apa hanya Satu poin Mau menanyakan itu aja gitu ya Menamudah ini bisa Menginspirasi saya Selaku Akan Ikut Dalam PTBS ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi tadi yang ditanyakan Poin Pak ya Produknya atau poin? Poin apa? Tadi Produk Produknya ada Beberapa poin kan? Ada beberapa poin ya? Ada 5 segmen Ada 5 segmen Segmen apa saja Yang dilakukan oleh Pak Ini Oleh Pak Aduh Sangabian Pak Giat Kira-kira gitu ya Kan dari 2014 2014 dulu ya Inspirasi itu kan Terjalan Sampai 2016 2017 Sampai berhasilnya kan 2019 Akhir Sampai 2020 Ya Kalau gak salah Itu kan ada Beberapa produk Saya mohon Penjelasan gitu Produk apa yang dilakukan Bapak Anggiat ini Yang dijalankan ini gitu PTB ya PTB ya PTB Iya itu Yang dari PTB Jadi yang cerita saya itu Di luar PTB Sebelum 2019 Itu cerita di luar PTB Jadi di PTB ini kan Saya baru daftar Agustus 2019 Nah Itu yang dimaksud itu Yang Agustus 2019 Ini yang saya Saya tanyakan itu Produk apa saja Kira-kira gitu Dari Yang dijalankan Tadi yang dilaksanakan Di dalam Penjualan secara langsung Atau bagaimana Model-modelnya gitu Saya bantu jawab ya 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 Silahkan Tadi kan dijelasin Sama Kang Solihin Sebenarnya produk PTB ini Memiliki beberapa Segment Yang paling biasanya Memang di produk Pertanian Ya ini di tim saya Yang paling tinggi Penjualannya adalah Produk pertanian Terutama saya Bisa punya tim Kebanyakan Di area Sumatera Ya yang jago-jago Jual pernatanian Jadi saya punya tim Di area Sumatera itu banyak Bahkan Ratusan mungkin Di area Sumatera Padahal saya gak pernah Ke Sumatera loh Saya gak pernah Ke Sumatera Tapi saya punya tim Di Sumatera ratusan Itu produk-produk Pertanian Lalu Yang biasanya Kedua itu Produk-produk Kesehatan Oh bisa ya Saya tinggal di Purwakarta Bahkan Tapi tim di Purwakarta Saya sedikit Saya di Bagaimana tim Di luar Purwakarta Kenapa bisa Seperti itu Yang dijelaskan Tadi oleh Saya di awal Ketika saya Memulai PTB Saya kan offline Door-to-door Ketika kita offline Door-to-door Kalau gak punya Teknik marketing Kalau kita gak punya Gak jago marketing Gak jago ngomong Saya tuh dulunya Gak jago ngomong Saya pendiam Sehingga yang ada Nawarin produk Apapun Apalagi Nawarin peruang bisnis Saya ditolak Banyakan Pengalaman saya Seperti itu Saya banyak ditolak Ketika saya Menjalankan Bisnis PTB Di awal-awal Hanya sekedar Door-to-door Apalagi Nawarin produk Bukan seperti itu Ternyata caranya Bukan seperti itu Caranya Kita nawarin produk Sana-sini Itu jatuhnya Kita sebagai seorang Sales Pernah gak kita Lagi di rumah Tahu-tahu Ada yang Assalamualaikum Assalamualaikum Ini pak Saya mau nawarin produk Kira-kira Mau kita terima atau enggak Kebanyakan kan Maaf pak Lagi sibuk gitu ya Nah Kalau kita hanya berfokus Sebagai sales Ya Nawarin produk Seperti itu Biasanya Yang ada itu adalah Penolakan Itu yang saya terjadi Yang saya alamin Waktu di bulan Agustus 2019 Saya nawarin produk PTBS Saya ditolak Banyak orang Apalagi cuma Nawarin produk Wah banyak ditolak Pasti Tapi saya Akhirnya kan belajar Di bulan Oktober Saya belajar Support system online Nah ini akan Diajari Ke semua mitra-mitra Materinya Itu setiap Selasa dan Kamis Itu ada training online Support system online Maksudnya Kayak gimana Jadi nanti Akan diajarin Gimana caranya Kita membentuk Tim penjualan Tim yang Menjadi mitra Bisnis kita Dan mereka itu Menggunakan produk PTBS Juga menjual produk PTBS Ini akan diajarin Nanti ya Apa aja yang diajarin Mulai dari Google Ads TikTok marketing Facebook Ads Hingga Kita gak usah Nyari-nyari orang Door-to-door Apalagi jual produk Satuan Kayak sales Kita cukup di rumah Pakai handphone Tapi orang lain Yang masuk WA kita Seperti halnya Sekarang Bapak Ibu Bapak Ibu semua bisa ketemu saya Di Zoom meeting Apakah saya datang ke kota Bapak Ibu semua Apakah saya Pernah datang ke rumah Bapak Ibu nawar-nawarin PTBS Hingga Bapak Ibu semua hadir Kan enggak Tau-tau Bapak Ibu semua Ada hari di sini aja Tau-tau Bapak Ibu semua Masuk ke WA tim saya Itu gimana caranya Kok bisa Nah itu ada tekniknya Kok Bapak Ibu semua Bisa masuk ke WA tim saya Itu tim saya loh Banyak Bapak Ketetan sama Bapak Ibu semua Itu tim saya semua Kok bisa gitu ya Nanti Bapak Ibu semua kan diajarin Support system online Sehingga Akan banyak orang Yang masuk ke WA kita Ketika mereka masuk ke WA kita Itu pertanyaannya Berupa Gimana sih Cara menjadi mitra bisnis PTBS Ya Kalau emang dia Butuh peluang bisnis Ada orang yang masuk ke WA kita Itu saya pengen sukses Saya pengen lunas utang Berarti kan dia butuh peluang bisnisnya Pasti pertanyaannya Gimana caranya Saya sukses di PTBS Ya Kalau emang seperti itu Saya jelasin Kalau Bapak Ibu pengen sukses di PTBS Tinggal daftar Pakai produk PTBS Misalnya nih tadi Kang Arief Dari Bekasi Nanya ke saya Kang Saya tuh Pengen sukses nih Lama Kerja Gak sukses Bisa gak Menjadi mitra saya Mitra Kang Algi di PTBS Supaya saya bisa sukses Bisa Kang Arief Cukup daftar di PTBS 2.600.000 Syaratnya Kang Arief Belanja produk PTBS Mau 2.600.000 Kang Arief bisa sukses Akhirnya Kang Arief Daftar 2.600.000 Dapet produk 14 box 14 box itu Kang Arief Boleh sesuai kebutuhan Belanjanya Saya kasih tau Produk-produknya Beberapa segmen Kang Arief Tinggal di Bekasi Ada punya kebun Gak Oh gak punya Ada punya mobil Gak Oh belum punya mobil Punyanya apa Motor Nah saya arahin Ambil Eko Racing Motor ya Kang Arief butuh Produk apa lagi Misalnya Oh saya pengen dong Kopi Ada Kopi Eko Next Kang Arief Misalnya udah punya istri Ambil kolagen Ambil produk-produk Dari beberapa segmen Yang dibutuhkan Sama Kang Arief Kepake Akhirnya Kang Arief Daftar Dan menggunakan Produk PTBS Saya simpen Kang Arief Di tim kanan Nanti ada lagi Yang nanya Dari Sumatera Atau masuk WA saya Saya butuh Produk pertanian Misalnya Busri Akhirnya Busri Daftar Ambil produk pertanian 4 box Untuk lapas awit Jadilah tim saya Saya simpen di kiri Busri di kiri Kang Arief di kanan Nanya Gimana sih cara Susus di PTBS Gampang Busri Gampang Pak Arief Jual produk Paket PTBS Yang 2.600.000 Ini ke 2 orang 14 box Itu ke 2 orang Kang Arief Saya ajarin Support-support lainnya Busri pun saya ajarin Kang Arief bisa menjual Kedua orang Busri bisa menjual Kedua orang Tadi yang dijelaskan oleh Kang Zegor Saya ajarin Tapi Busri Sama Kang Arief Supaya bisa menjual Kedua orang Minimal Akhirnya Busri Bisa menjual Kedua orang Kang Arief Bisa menjual Kedua orang Maka tim saya Bukan lagi Busri sama Kang Arief Tapi menjadi 4 Tim saya di kiri Nambah 2 Di kanan Nambah 2 Yang 2 ini Mitra baru Pasti nanya juga Ke Busri Busri gimana caranya Kang Arief Gimana caranya Diajatin juga Nanti ada trainingnya Akhirnya setiap 2 mitra baru Yang menggunakan Produk PTBS Menjual lagi Kedua orang minimal Saya yakin punya temen banyak Pasti minimal 2 orang Belanja produk PTBS Apalagi kalau kita Menguasai Support system online Nanti Mitranya juga Menjual kedua orang Lama-lama Tim kita jadi banyak Walaupun tim saya Awalnya cuma Busri Dan Kang Arief Itu yang terjadi Di saya sekarang Setiap mitra Saya ajarin Support system online Sehingga bisa menjual Paket produk Ke siapa aja Dimana aja Tanpa harus Nawarin-nawarin Nah ketika mereka Produknya habis Mereka kan Repeat order Belanja lagi Sesuai kebutuhan Setiap mitra saya Repeat order Saya dapat poin lagi Dapat komisi reward lagi Sehingga mitra saya Tersebar di semua kota Di Indonesia Karena semua transaksinya Menggunakan handphone Produk apa Kang Yang saya jual Ya produk sesuai kebutuhannya Kalau yang WA saya Orang Sumatra Yang ada kepertanian Ya saya arahkan Produk pertanian Kalau yang WA saya Masih di area Jawa Barat Yang gak ada pertanian Ya saya arahkan Ambil produk penghemat BBM Atau kesehatan Jadi produknya itu Sesuai kebutuhan mitra Dan saya gak nyuruh Mitra itu menjual Produk satuan Saya gak nyuruh mitra Sebagai penjual eceran Itu jadi sales Tapi saya Akan ajari mitra itu Gimana caranya Punya tim di bawahnya Yang menggunakan Produk-produk PTBS Gitu Pak Simple itu sepertinya Nanti lama-lama Mereka akan paham sendiri Oke siap Jadi seperti itu Jawabannya Pak ya Selalu terjawab Oke Pak Langsung lanjut Tadi ke Bu Yeni dulu Bu Yeni silahkan Mau bertanya Bu Yeni dulu tadi ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Bu Yeni Pemundangnya siapa Bu? Saya Yeni Pak Ruzi ya Pak Ruzi Oke Dari mana Ibu? Saya dari Tangerang Selatan Bintaro Dari Tangerang Selatan Bintaro Masya Allah Oke silahkan Ibu Saya tadi tertarik itu Sistem-sistem sama produknya Sudah jelas sih Barusan dijelasin juga ya Sistem kita apa Mencari atau menjual Bukan menjual sebenarnya itu Apa namanya Sistem Sistem Kemasarkan produk ini ya Itu tadi saya mau tanya itu Tapi sudah terjawab Barusan sama Pak Elgiani ya Sudah terjawab Terus Ini kita kan Berjauhan Disupport terus gak sih Mitranya ini Disupport terus gak Untuk Sama leadernya itu Disupport gak Untuk misalnya kita gak tahu Disupport Dikasih tahu terus gak sih Cara-cara Misalnya kita mentok dimana Terus dikasih tahu gak Gitu loh Biar kita Lebih Mengetahui produk Atau apa gitu mas Gitu aja Makasih Sama-sama Oke boleh Silahkan Oke Nah ini Masuk ke support system Tim kita ya Ini Logikanya gini ya Dalam berbisnis Di battery base ini Karena bisnis network marketing Bisnis jaringan Maka tugas Sponsor Atau mentor Itu membuat Si mitranya sukses Andai mitra saya Yang gak ada yang berhasil Itu gak akan terjadilah Al-jian sah putra yang sekarang Ya Logikanya kayak gitu ya Kalau Mitra saya yang di bawah ini Gak berhasil Itu gak akan terjadi Al-jian sah putra yang bisa Dapat reward Kalau kita pengen Dapat reward Maka yang di bawah ini Mitra kita tuh Harus sukses Jadi Kalau ada di luar sana Ngomong Wah Bisnis kayak gini Kayaknya yang di atas Yang di atas itu Gak pernah kaya Kalau yang di bawahnya itu Gak bisa Diwikin pinter Ya gimana caranya Tau-tau kita kayak Di bawahnya gak berhasil Maka setiap mitra Di PTBC yang berhasil itu Pasti karena Andil dari mitranya Yang belajar Yang emang Terduplikasi materi Dari atas ke bawah Sehingga Yang di bawahnya itu sukses Saya bisa dapat Luxury Karena di bawah saya Banyak yang dapat mobil Udah ada yang dapat Pak Agero Banyak yang dapat mobil Banyak yang dapat motor Sehingga saya dapat Rumah 1 miliar Nah itulah Konsep network marketing Yang benar-benar Network marketing Diawasi oleh MUI Nah terus support sistem Dari tim kita Nanti setelah daftar Setelah daftar apa Pertanyaannya Apakah akan dibimbing Atau enggak Kedepannya Nah ini Menjadi pertanyaan Yang emang bagus Buat Pak Ibu Semua Sebenarnya daftar Bisa ke siapa aja Pak Ibu Semua mau daftar Tinggal buka Google aja Bisa tuh Daftar bisa ke siapa aja Buka Google Udah langsung Banyak ya Pendaftaran PTB Dan sebagainya Tapi Di Prime Team Nanti Insya Allah Mana ya Oh enggak bisa memperlihatkan WA ya disini Screen share WA nya Kok enggak ada sekarang ya Show all window Oh ini Ya Pak Ibu Semua Nanti kalau udah daftar Di tim kita Pertama daftar Akan masuk Grup WA dulu Namanya Prime Academy Ini saya liatin aja Isian WA saya ya Ini kayak gimana Ini masuk Prime Academy Disini Ya ini untuk Mitra-mitra baru Nanti akan nerima Semua materi Tanya jawab Dan Bapak Ibu Semua Ketika daftar Pasti masuk Grup Dari masing-masing Mentornya Nah nanti Kalau udah lulus Prime Academy Akan masuk Grup Prime Team Nah disinilah Interaksi Bapak Ibu Semua Sama saya Sama para mentor Sama para leader Tanya jawab Ini ada di grup Jadi grupnya Ada beberapa Jadi gak mungkin Teman saya Ngitra saya Yang hari ini Berhasil closing Dapat komisi juga Nge-share Alhamdulillah Nanti anak Closing 2 poin Berarti 2 poin Dapat 800 ribu Jadi ada Sarana Komunikasi Ada sarana Training Lalu nanti Setiap Hari Selasa Dan Kamis Kita ada Zoom Namanya Zoom Training Ini namanya Zoom Seminar Basisnya Seminar Penjelasan Peluang Bisnis Selasa malam Sama Kamis malam Ada Zoom Training Untuk penguasaan Support System Jadi Sampai Bosen Bapak Ibu Semua Akan ketemu Sama saya Di Zoom Meeting Ini Akan belajar Apalagi nanti Yang hari Selasa Sama kami Itu fokus Pembahasan teknik Jadi nanya itu Langsung ketemu Sama saya Di Zoom Belajar langsung Gak usah nunggu ketemu Tetap muka Kelamaan Tapi kita akan belajar Rutin Seminggu 2 kali Penguasaan Support System Pertama masuk Masuk ke grup WA Dan setiap minggunya Akan ketemu Di Zoom Meeting Bukan cuma Zoom Seminar Tapi ada Zoom Meeting Rutin Seminggu 2 kali Jadi mau sampai Bosen ketemu sama saya Gak apa-apa Malah harus sampai Bosen gitu Sampai dapat luksuri Jadi itu Support System Dari saya dan tim Bukan cuma Sekedar nanya dijawab Tapi kalau perlu Emang Setiap Seminggu 2 kali 3 kali Lihat wajah saya Sama mentor-mentor Sampai Sampai Nanti ada yang Suka Sampai saya Candar Ya kayak gitu ya Jadi Insya Allah Support Systemnya lengkap Buat Taupe Ibu semua Yang mau serius di PTBS Jadi saya nyari yang serius Saja nih Tahun ini ya Mantap kan Jadi Ibu Yeni Sudah terjawab ya Insya Allah disini Kita pasti Dibimbing ya Untuk miripan baru Dari Ibu Indri Ini Kang Dari Tanggerang Pengundangnya Kang Saprudin Ngetemu tanya Bagaimana cara Perhitungan poinnya Untuk bisa mendapatkan Reward motor dan mobil Case berkali-kali Seperti Bapak Algian Wah Mau berkali-kali Satu kali dulu lah Bu Ada strateginya Nanti untuk berkali-kali Sebenarnya ya Ada strateginya Untuk berkali-kali Tapi Diusahain Di awal Fokus Gimana caranya Dapat reward motor Yang kesatu dulu Yang pertama dulu Nanti setelah yang pertama Yang kedua Kayak gitu Sebenarnya Nanti Sebenarnya ini kasih gambarannya Yang mana ya Saya udah bikin belum ya Kalau gak salah Si udah Contohnya Strateginya Supaya berkali-kali Kalau gak salah Si Ada Cuman ini dibahasnya Nanti setiap hari Setiap hari ini ya Setiap hari Senin Setiap hari Senin Akan dibahas Supaya Bapak Ibu semua Dapat rewardnya Kayak saya Gak cuman satu kali Bisa Nanti tuh Kayak saya nih Motor pertama Cair Mobil kedua Cair Nanti tuh setelah Itu tuh Hitungan bulan Ke satu Keduanya Motor kedua Mobil kedua Motor ketiga Mobil ketiga Itu beruntunan Seperti Bajero satu kali rumah Kerjanya sama Antara basic sama Priority Kerjanya sama Cuman hasilnya beda Karena modalnya beda Modalnya beda Sama dengan warung Jualan sembako Terus yang satu Toko besar Jualan sembako juga Kerjanya sama Pergi pagi Pulang sore Tutup Buka tutup Toko sama warung Pagi sore Tapi hasilnya Pasti beda kan Antara warung Kecil Dan toko besar Walaupun produknya Sama Bukannya sama Di PTBS pun Sama seperti itu Basic 2,6 juta Belanjanya 14 box Tapi satu kali reward Penghasilannya pun Maksimal 1,2 juta per hari Tapi kalau kita Pengen dapat Yang lebih Kita daftarnya Reguler 7,6 juta Belanjanya Emang lebih banyak Jadi kita daftar 7,6 juta Dapat produk Yang nilainya Lebih dari 7,6 juta 42 box Sesuai kebutuhan Tapi potensi Penghasilan hariannya Kalau kita jalanin Sungguh-sungguh Sudah 3,6 juta per hari Rewardnya 3 kali motor 3 kali mobil 3 kali pajar 3 kali rumah Sampai yang tertinggi Pakai priority Kita ngambilnya Kalau kita punya modal Yang besar Dan serius Jalaninnya Dan besarnya Di PTBS juga Masih ini Terhitung kecil Kalau di bisnis konvensional Karena 70 juta Ini paling kita Buka aus apa? Buka warung Kecil-kecilan Buka warung gede Kurang ini Kegrossier Udah kurang banget Buka laundry Paling mesin cucinya Dikit Tapi belum tentu Kita sukses Tapi di PTBS Priority aja Cuma 70.600.000 Dapat produknya Banyak lagi 434 box Komisi hariannya Maksimal 37.200.000 Per hari Dan rewardnya 31 kali semua Dan nanti ada strateginya Bapak-Ibu semua Diajarin Gimana caranya Kita itu Setelah dapat motor Mobil pertama Bisa cair juga Motor dan Mobil kedua Kalau misalnya basic Kerjanya sama Nanti terbentuk Poin Terbentuk tim Ada 600 di kiri 600 di kanan Terbentuk Diajari Cara Membentuk tim 600-600 kanan Tapi kalau kita Reguler Dengan poin 600-600 kanan Kita sudah dapat Tiga mobilnya Motornya tiga Nanti ada strateginya juga Akan dibahas Biasanya Setiap hari Senin Ini gambarannya Dari saya Karena nanti pembahasannya Lumayan panjang Untuk mendapatkan reward Berkali-kali ini Yang jelas Tadi kita daftarnya Harus paket yang Di atas basic Itu paling Ibu Siapa tanya Wah mantep ya Bisa berkali-kali ya Kalau bisa Diusahakan Langsung Tiga Kusaha Bapak Ibu ya Jadi biar Sekalian Karena kerjanya Sama Tapi hasilnya Beda Hasilnya Lebih besar Produk yang Tiga Kusaha Baik Kita ke Pak Winya Ini Pak Winya Mau bertanya Saya buka dulu Nicknya Boleh silahkan Pak Winya Dari Bali ya Colomitranya Pak Winya Kita ini mau bertanya Silahkan Pak Winya Dibuka micnya Baik Terima kasih Pak Arief Selamat malam Pak Agian Selamat malam Nama saya Pak Winya Dari Bali Pak Agian Jadi Perlu saya sampaikan juga Saya sebenarnya Sudah mendaftar Satu minggu kemarin ya Sudah mendaftar Cuman saya belum Membeli produk Artinya Saya masih menunggu Informasi-informasi Lanjutannya Dan hari ini Saya mendengarkan semua Gitu ya Nah Kami sebenarnya Untuk mengikuti Pola ini Melaksanakan pola ini Kami sudah pernah Menjalankan Pak Pak Agian Pak Winya Kami sudah pernah Menjalankan Boleh Videonya dibuka Boleh Biar kita bisa Lihat nih Calomi liatkan Dari Bali Sudah Saya agak Apa namanya Masya Allah Sudah Sudah bisa Pak Oke siapa Winya Ini agak gelap ini Karena Saya jalankan di kamar Oh jelas itu Pak Jelas ya Sudah kelihatan Pak Sudah kelihatan Pak Agian dah Sudah bisa lihat Tidak bisa Pak Alhamdulillah Bisa Ya Pak Agian Sebenarnya Pola bisnis ini Sebenarnya Saya sudah pernah Menjalankan di 2007 Oh Sudah lama ya 2007 Bapak mungkin kenal Yang namanya Gold Quest Oh Tidak kenal Tidak kenal ya Tidak pernah dengar ya Sama Polanya sama Jadi kita Mencari pasangan Kiri kanan Gitu ya Cuman Dalam bisnis ini Yang Bapak sampaikan Tadi Saya juga Pingin Membuktikan Daripada produk Itu Kenapa Saya belum Membeli produk Karena saya Pingin juga Mengetahui Pembuktian Daripada produk Itu Contoh Kalau di Bali Ini kan Untuk Bali Utara Itu kan Kebanyakan Petani ya Petani Petani cengkeh Petani kopi Petani durian Mangga Dan banyak juga Yang lain-lain Nah ini Saya Pingin Menyampaikan Kepada Petani-petani itu Produk Yang kita Akan Ambil Dan kita Akan pakai Kepada Petani itu Sehingga Nanti Mereka Akan Percaya Bahwa Produk ini Bisa Bisa Memberikan Nilai Lebih Dari Yang Sebelumnya Gitu ya Pertanyaan saya Sekarang Apakah Produk-produk Pertanian ini Sudah ada Pembuktian Belum Karena ini Perlu saya Sampaikan Kepada mereka Bahwa Ketika saya Menyampaikan Bahwa ini Adalah Produk Mereka Pasti Akan Meminta Suatu Pembuktian Apakah Ini Benar Atau Enggak Gitu ya Nah Ketika itu Mereka Bisa Membuktikan Maka Mereka Akan Melanjutkan Suatu Proses Proses Mungkin Bisnisnya Atau Proses Mungkin Pemakainya Gitu ya Sebagai Konsumen Dia Nah Ini Yang Perlu saya Tanyakan Kepada Pak Gian Sama Pak Arief Kira-kira Produk Yang Yang Ditampilkan Oleh PT BAS Ini Itu Sudah ada Pembuktian Belum Itu Yang Pertama Terus Yang Kedua Terkait Dengan Pola Bisnis Kalau Dulu Masih Konvensional Jadi Saya Door To Door Presentasi Mengumpulkan Orang Sekarang Mungkin Dengan Pola Adanya Google Ad Atau Facebook Ad Ini Bisa Kita Memberikan Suatu Informasi Kepada Teman-teman Yang Lain Lewat Media Digital Ini Itu Mungkin Lebih Mudah Cara Kita Mempromosikan Itu Cuman Saya Yang Pengen Pengen Tegaskan Disini Itu Masalah Produknya Ini Sudah Ada Pembuktian Belum Terutama Di Sisi Pertanian Saya Kira Itu Pak Agian Yang Bisa Saya Sampaikan Saya Tanyakan Kepada Bapak Mohon Ijin Untuk Bisa Memberikan Informasi Ini Sehingga Nanti Ketika Saya Membeli Produk Itu Sangat Pede Untuk Menyampaikan Kepada Ini Bisa Memberikan Nilai Lebih Dari Yang Sebelumnya Dilersenakan Mereka Saya Kira Itu Pak Pak Harip Terima Kasih Sama Sama Pak Winya Oke Boleh Silahkan Bisa Dibatuh Oke Sebentar Yang Kodak Testimoni Kodak Ya Kodak PT ECO Farming Ini Sudah Ada Dari Tahun 2018 2019 Ya Kalau kita Mau lihat Testimoninya Itu Di Youtube Udah Belatak Udah Banyak Banget Bahkan Tim saya Itu Banyak Yang dapat Mobil Gara-gara Jual Produk Pertanian Apalagi Di area Sumatra Kalimantan Pupuk Lagi Sulit PTB Ini Ngasih Pupuk Yang Harganya Kejangkau Dan Organik Pula Dan Pembuktian Itu Biasanya Terjadi Ketika Produk Ngerasa Bermanfaat Buat Masyarakat Bahkan Beberapa Kali PTB Masuk Ke RGTI Di TV Ini salah satu Contohnya Misalnya Memanfaatkan Pupuk Organik Sejumlah Petani Di Desa Penderiwaman Kepupaten Mempawah Kalpar Mendapatkan Hasil Panen Padi Melimpah Dan Hampir Dua Kali Lipat Selain Membuat Tanah Menjadi Lebih Subur Dengan Pupuk Organik Produk Anak Bangsa Ini Juga Dapat Menjadi Solusi Bagi Sejumlah Petani Di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Merasa Puas Dan Bersyukur Dengan Hasil Panen Padi Yang Melimpah Padi Jenis Baroma Yang Mereka Tanam Beberapa Bulan Lalu Kini Dapat Menghasilkan 6,4 Ton Padi Per Hektar Hasil Panen Kali Ini Meningkat Hampir Dua Kali Lipat Dari Sebelumnya Yang Hanya 3,4 Ton Banyak Bisa Dicek Di Youtube Misalnya Contohnya Masih Ada Di Pantik Des Pemirsa Dengan Menggunakan Pupuk Organik Sejumlah Petani Di Desa Gentungan Mendapatkan Hasil Panen Padi Melimpa Dan Hampir Dua Kali Lipat Peningkatan Dari 3 Ton Naik Menjadi 5,4 Ton Per Hektar Setelah Menggunakan Pupuk Organik Eco Farming Super Aktif Di Tengah Langkah Hanya Pupuk Kimia Pupuk Organik Eco Farming Menjadi Solusi Di Tengah Sulitnya Mendapatkan Pupuk Bersubsidi Selain Membuat Tanah Menjadi Lebih Subur Dengan Pupuk Organik Produk Anak Bangsa Ini Juga Dapat Menjadi Solusi Bagi Para Petani Setelah Menggunakan Pupuk Organik Eco Farming Para Petani Juga Dapat Menghemat Penggunaan Pupuk Kimia Hingga 75% Meningkatnya Produktivitas Padi Karena Petani Di Desa Peniraman Ini Karena Menggunakan Pupuk Organik Eco Farming Hasil Penelitian Ahli Pertanian Dan Telah Memperoleh SK Kementerian Pertanian Pemerintah Setempat Pun Sangat Mendukung Para Petani Untuk Kalau Masalah Tesimony Sudah Banyak Banyak Nanti Bisa Cek Di Youtube Misalnya Produk Eco Farming Ketiknya Tesimony Eco Farming Kalau Produk Pillow Slow Release Ketiknya Tesimony Pillow Slow Release Dan Tim 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 Nanti Insya Allah Ada Yang Ngebahas Pertanian Oke Terima kasih Penjelasannya Nanti Mungkin Saya Akan Buka Di Youtube Untuk Melihat Daripada Pemuda Pemuda Tersebut Misalnya Saya Bantu Meyakinkan Bapak Boleh Ini Salah Satu Tim Saya Yang Sudah Nyobain Produk Pertanian Di Lampung Pak Suparno Oh iya, boleh-boleh Selamat malam Pak Winya Dari Bali ya Pak Siap, benar Di Lampung banyak orang Bali Salam kenal Pak, saya Pak Suparno Mitra PT BES Timnya Kang Algian yang ada di Lampung Iya, silahkan Pak Untuk produk pertanian Pak Yang sudah resmi mendapat izin dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian Itu ada empat Pak Ada namanya Fotosintesa ya Pak Fotosintesa Eco Farming Original Seperti ini Kecil dia Pak Ini beratnya 35 gram Tapi mampu menyemprot tanaman itu Atau mempupuk tanaman Seluas 1 hektare Pak Iya Nah itu satu lagi Pak Itu ada namanya Agen Hayati dan Pilo Slow Release Pak Untuk pembuktiannya Usahakan Bukan petani Pak Biar Petani itu lebih yakin Justru kita yang harus Membuktikan Pak Di Tanaman si petani Contohnya Kalau di daerah Bapak itu Ada tanaman Pohon cengkeh Yang usianya Sudah Di atas 3 tahun Artinya sudah Mulai produktif Produktif ya Pak Kalau Pilo Slow Release itu Sangat simpel Pak Satu saset Cukup Bapak tanam Di jarak Satu jengkal Dari batangnya Bikin lobang Kira-kira Dalam 20 cm Itu satu saset Langsung dikubur aja Pak Dikubur Dipendem Dengan syarat Tanamannya subur ya Pak Bukan tanaman yang sakit ya Apabila tanaman subur Pak Itu Satu bulan Dua bulan Tiga bulan Itu sudah luar biasa Perkembangannya Pak Itu kalau Pilo Slow Release Jadi produk Empat macam ini Pak Hanya beda-beda pengaplikasiannya Tapi memang Hasilnya Luar biasa Pak Makanya Di kalangan pertanian Ini Sebenarnya sudah Sudah booming Pak Sudah dasar Apalagi daerah Sumatra Bagian ujung Misalnya Daerah Medan Daerah Palembang Jambi Dan sampai ke Aceh Itu sudah luar biasa Dan saya sudah dapat bocoran Pak Dari Konsultan pertanian PT BES Itu ada Lima perusahaan Besar Perusahaan sawit Yang memang Sudah Bergabung di PT BES Dan Belanja ulangnya itu Luar biasa Pak Bukan hanya ratusan juta Sudah miliaran Artinya Dengan belanja ulang Yang segitu besar Bahwa produk PT BES ini Benar-benar Produk yang Membawa manfaat Pak Ya Ya Seperti itu Pak Ya Ya Mudah-mudahan Apa namanya Sepertinya di Bali ini Kayaknya belum PT BES ini Sebenarnya Sudah Pak Sebenarnya sudah ada Cuma Belum Sebuming Di daerah Sumatra Atau pulau-pulau lainnya Pak Terus nanti Kalau sudah bergabung Kalau memang daerah Bapak itu Dominan Ke daerah pertanian Usahakan produk Yang paling banyak Ambil produk Produk pertanian Pak Nah di dalam Grup kita ini Pak Dalam Mitra PT BES ini Itu ada Training Produk pertanian Seminggu itu Enam kali Pak Oke Empat hari Malam Setelah Sekitar jam Lapan Dua hari Dua kali Siang hari Pak Mulai jam Satu siang Sampai jam Tiga sore Dan kita Boleh Ngajukan Pertanyaan Seputar Produk Yang memang Di Menjadi Judul Training Disitu Bimbingannya Luar biasa Pak Produk pertanian Sampai bosan Belajarnya Ya Intinya Ketika kami Sudah masuk Sebagai anggota Ini kami Berharap Untuk bisa selalu Dibimbing Pak Pasti Pak Itu pasti Dibimbing Pak Yang penting Kita ada Kemauan Dan ada Waktu Pak Ya 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 Untuk pertama kali Mungkin saya harus Turun ke lapangan Untuk menjelaskan Kepada Teman-teman Di Di pertanian Dan Sekaligus Saya juga ingin Mencoba Produk ini Ke tanaman kami Nanti Hanya seperti Atas Ini bisa dilihat Langsung Betul Pak Yang pertama Memang milik kita dulu Atau milik saudara dulu Dibuktikan Ya Betul Betul Kami itu Ada Ada kopi Ada cengkeh Ada durian Ada vanili Juga disitu Ya Nah itu Pak Ya Mangga Juga Kalau Kalau jenis vanili Dan Buah naga Itu aplikasinya Paling Sensitive Itu Pak Jadi memang Butuh pengetahuan Yang Yang Agak rumit sedikit Dua macam itu Oh gitu Ya Ada trainingnya Ya nanti Ada training Ada trainingnya Pak Ada trainingnya Pak Nggak usah khawatir nanti Ya Ya Siap-siap Terima kasih Pak Jangan lupa nanti Kalau panennya bagus Durennya kirim Ke rumah saya Di share aja Alamannya Pak Agian Ntar saya kirim Tapi Bartunya Saya kirim Isinya enggak Tani miliarder Di Bali Insya Allah Ya Mudah-mudahan Nanti Apa namanya Di Bali juga Belum booming Mungkin nanti Nanti Pak Winya tugasnya Nge-boomingin Jadi Saya diundang Di kesana Nanti Kalau udah banyak Siap-siap Berdoa aja Tolong didoakan juga sekalian Terima kasih Pak Winya ya Masya Allah Terima kasih juga Pak Sufarno Sudah bantu Menjawabkan juga Dan juga Membantu Meyakinkan Baik mungkin Satu pertanyaan lagi ya Saya kasih kesempatan nih Satu pertanyaan lagi Ya sebelum saya tutup Acaranya Silahkan Saya berikan kesempatan Calon mitra Buat ibu-ibunya Silahkan Calon mitra Satu pertanyaan lagi Atau bapak-bapaknya Juga boleh ya Tapi calon mitra ya Satu pertanyaan lagi Kalau misalkan tidak ada Kita tutup Close-nya Kita tutup Acaranya Mas di kolom chat Ada mitra dari Lampung Mau nanya tadi Mas Yang mana Di kolom chat Pak Agus bukan Pak Musinin Pak Agus tadi ya Pak Musinin Pak Musini Yang Oh ini Bagaimana perusahaan Tahu bahwa kita mendapatkan Poin Apakah ada aplikasi Khususnya Nah ini sudah saya jawab Ini di kolom chat ya Ada aplikasi Ada juga Websitenya ya Jadi Tidak usah khawatir Untuk data PTBS Di sini Transparat Jadi kita bisa melihat Nantinya untuk Poin Komisi Dan juga untuk Pendaftaran mitra Pembelian paket Produk itu Melalui Website ya Ataupun ada Aplikasinya Oke Mungkin Tidak ada yang bertanya lagi Bapak Ibu ya Insya Allah mitra Insya Allah Di chat sudah habis ya Pertanyaannya Gimana kan Di chat sudah habis Pertanyaannya Sudah Pokoknya ada satu lagi Nih Kamu Dari pak Agus Nah ini dari pak Agus Ijin bertanya Apakah produk di PTBS Hanya dijual belikan Dan didapatkan Dari PTBS saja Kenapa produk seperti ini Kalau hasilnya bagus Dari pemerintah Tidak disubsidikan Juga Agar masyarakat Bisa lebih hemat Bukan Pemerintah Oke Saya Buka Presentasinya nih Berarti Tadi sudah dibahas Sebenarnya sama Sang Seiful ya Perusahaan ini kan Perusahaan komersi Jadi bukan Perusahaan pemerintah Ya Bapak Ibu semua Jadi Yang menciptakan produknya Itu Bebas Berhak Untuk Menjualnya Pake sistem apa Menjualnya Pake sistem apa Jadi ini PTBSnya Dan distributornya Itu berhak Menentukan Sistem penjualannya Nah disini Ya PTBS Sistem Distribusi Kalau Bapak Ibu Semua belajar Saya dulu kuliah Belajar manajemen Produksi ya Sistem Distribusi produk Itu ada dua Yang pertama Distribusi tidak langsung Yang disebut juga Pemasaran konvensional Dan yang kedua Distribusi langsung Nah ini yang disebut Dengan netop marketing Kalau Bapak Ibu Semua nanti Kalau pengetel Silahkan kuliah Ambil manajemen Produksi Ada disini pelajarannya Ini dibawa ke Menteri yang Perdagangan Yang ngurusnya itu ya Yang distribusi tidak langsung Ini contohnya apa ya Ini Yang menciptakan produk Yang menentukan Kita mau Jualannya dengan cara apa Misalnya nih Saya mau menciptakan produk Namanya minuman Bukan lay mineral Misalnya Algian mineral Kalau saya mau Kalau saya mau bikin Dengan cara Sistem distribusinya Yang Yang tadi Yang pertama Sistem distribusi tidak langsung Dan pakai sistem Marketingnya Konvensional Maka saya tinggal Bikin pabrik Dan gimana caranya Saya bisa menyalurkan produk itu Ke masyarakat Dan ini pun Pasti Komersial Tidak mungkin Karena bermanfaat Mineral Pemerintah harusnya Menyalurkan ke masyarakat Yang tidak seperti itu Tergantung yang menciptakan produknya Kecuali pemerintah yang buat Dibawa ke menteri yang perdagangan Yang buatnya pemerintah Kalau yang buatnya Perorangan pribadi Ya Sesuai kebutuhan saya Saya mau dijualnya Dengan cara apa Karena ini pasti Pengen menguntungkan saya Nah ini Kalau kita Sistem distribusi yang Tidak langsung Seperti ini Alurnya distribusinya Normal Nah kalau PTB Enggak PTB ini Produk pertaniannya Dipilih dengan cara Sistem distribusi langsung Sehingga yang jualnya Cuma PTB Nah itu haknya PTB Dan ini Legal Kita ngurus perizinan Langsung ke menteri Perdagangan saya Memilih Menggunakan distribusi langsung Kalau distribusi langsung Syaratnya Seperti ini Ya Pakai netok marketing Berjenjang Fabriknya nanti Hanya bisa menjual Ke distributor tunggal Yang menyalurkan Hanya satu PTB Disalurkan ke mitra Nah ketika Menggunakan distribusi langsung Maka Tidak ada distributor Utama Daerah Tidak ada Semua disalurkan Ke mitra Dan yang bertugas Menjual Siapa? Mitra Yang bertugas Ngiklan Siapa? Mitra Supaya apa? Supaya nguntungin Ya bukan cuman petani Tapi di Si mitranya Untung Ya mentornya Untung Kalau semua Dijual sama pemerintah Yang untung Siapa? Pemerintah doang Yang dapat Memang pemerintah Jualan Pupuk subsidi Yang untung Siapa? Bukan petani Pemerintah Petani cuman Dapat Panen doang Panen Bikin kaya Enggak? Belum tentu Belapa banyak Di luar sana Petani Gak kaya Gak ada sawahnya Dijual semua Jadi perumahan Nah dengan Sistem network marketing Ini Petani tetap untung Panen yang melimpah Bahkan petani Bisa kaya juga Karena bisa Menyalurkan produk Produk pertanian Coba Kalau kita jual Produk subsidi Pupuk pertamina Emang bisa Pupuk pertamina Pupuk subsidi Dari pemerintah Emang bisa kaya Jualan Produk eceran Pupuk di luar sana Tapi kalau di PT PTB dengan sistem berjenjang Network marketing Kita distribusikan Produk pupuk Kita bisa dapet Royalty dari setiap Transaksi petani Di luar sana Banyak gak mitra-mitra PTB petani yang kaya Banyak gak mitra PTB petani Yang udah dapet Pajil dari rumah Banyak Jadi Kenapa Kok gak dijual Kalau emang produknya Bagus Kenapa gak dijual Di TV Ya itu mah hak kita Yang bikin lah Kenapa gak dijual Sama pemerintah Kalau yang bagus Ya Kalau kita pengennya Secara komersil Masa pemerintah yang jual Gitu Jadi kita harus paham Kita harus Kalau Dalam bisnis Kita harus paham Alur bisnis Karena saya kuliah Jadi saya tahu Kayak gini gitu Pertanyaan seperti itu Ya Masih bisa Gampang kejawabnya Insya Allah Paling itu Jadi ini banyak Pertanyaan-pertanyaan Dasar yang Masuk ke TikTok saya Kalau emang Eco Racing bagus Kenapa gak dijual Di Pertamina Itu pertanyaan yang Ya itu mah terserah Yang buat Eco Racing Kalau kita mau jualnya Dengan Nektock Marketing Masa harus dijual Ke Pertamina Lebih baik kita Jual secara Kemitraan Supaya mitranya Dapat untung Kalau dijual ke Pertamina Yang mau dapet untung Pertamina dong Kita mau dapet apa Selamanya hanya Mau jadi pengguna doang Kaya enggak Pemerintah yang kaya Dikorup iya Sama mereka Lebih baik kita Yang masarin Kita yang untung Mereka juga tetap Dapat aja ke pemerintah Gitu ya Gak sesudah itu sih Cara berpikirnya Yang jelas Kita Tugasnya mensukseskan Semua mitra-mitra PTBS Bukan pemerintah doang Itu ada Camit saya yang tanya tuh Gimana kalau Misalkan produk kita Enggak laku Katanya Ya jangan jualan Kalau mau Enggak laku Kalau takut Enggak laku Jangan jualan Udah Enggak akan jualan Enggak berarti Enggak berhasil Dan pasti Enggak akan menerima Kegagalan Jadi kalau teman-teman Mau berbisnis Tapi takut Enggak laku Jangan jualan Kalau di luar sana Ada toko Dunking Donut Gitu ya Kalau misalnya Fabriknya itu udah ngomong Kalau saya buka di Indonesia Gimana ya Kalau enggak laku Itu enggak akan ada Dunking Donut tuh Masuk ke Indonesia Pernah lihat KFC KFC dari luar negeri ya Kalau KFC mikirnya Gimana kalau saya masuk Ke Indonesia Enggak akan laku Kan di Indonesia Banyak ayam goreng Kan banyak pecelele Enggak akan ada KFC Jadi kalau dalam Kadang saya juga Aneh itu Cara berpikir ya Wah itu yang dilihatin Kenapa yang dilihatin Itu yang berhasilnya aja Yang gagalnya Dilihatin dong Kan cara berpikir yang salah ya Kalau kita pengen sukses Lihatnya jangan yang gagal Tapi yang berhasil Kalau kita kesering Lihat yang gagal Maka kita pun jadi yang gagal Cuman kebanyakan Masyarakat Indonesia Pengennya tuh Tahu yang gagalnya gitu Berarti yang berhasil Kalau saya beda Dari kenapa saya sekarang Alhamdulillah Dikasih kemudahan Jadi saya tuh selalu melihat Yang berhasilnya Di antara yang gagalnya Kalau yang gagal Saya enggak pernah mau lihat Ketika saya lihat Yang berhasil Maka saya pun tahu Ilmunya supaya berhasil Dan saya enggak pernah tahu Cara yang gagal Sehingga Saya pun berhasil Jadi pilihan Bapak Ibu semua Pengen berhasil Atau gagal Kalau pengen bergagal Lihatlah orang-orang yang gagal Tapi kalau pengen berhasil Lihat terus orang yang berhasil Dan ikutin mereka Jangan ngikutin yang gagal Sama halnya Waktu sekolah Kalau kita pengen bodo Yang enggak pinter Ya ikutlah sama orang-orang Yang enggak pernah belajar Enggak pernah masuk kelas Tapi kalau kita pengen pinter Maka ikutlah Duduklah sebangku Sama orang-orang yang pinter Pasti lulusnya pinter Jadi seperti itu Itu cara berpikir Yang harusnya kita benerin nih Gimana kalau produknya Enggak gagal Kalau enggak laku Ya jangan jualan Tapi kalau pengen laku Ya gimana caranya Lihat orang-orang yang laku jualan Belajar sama mereka Itu jawabannya harus seperti itu Risiko bisnis itu bagian Sudah pasti Betul Risiko bisnis Ya selalu ada risiko Tapi dengan belajar Dengan ada mentor Risiko bisa diminimalisir Tapi kalau di awal Sudah ngomongnya Gimana kalau gagal Ya sudah pasti gagal Kalau sudah mikirnya Kalau gitu Kalau gagal Jadi saya kalau waktu dulu Mikirnya Gimana kalau gagal Saya enggak akan jual Amas kawin Karena saya mengorbankan Mas kawin dulu untuk berhasil Kalau saya mikirin gagal Oh itu saya enggak akan jual Mas kawin Enggak akan berani Tapi karena saya mikirnya berhasil Saya berani jual mas kawin Saya berani resen kerja Jadi cara berpikir saya Emang seperti itu Kalau teman-teman pengen Jadi miliader Emang harus seperti itu Apalagi kalau ada di tim saya Kalau di tim saya itu Dilarang ada Ada negatif Pikiran negatif Karena itu bisa mencemari Keberhasilan kita Nanti teman-teman akan dilatih Gimana caranya selalu berpikir Positif Masya Allah Dasyat Ya mungkin kita tutup aja Coach ya Ya siap Bismillah Selamat malam ya Sudah malam Sudah pukul 23 Kita lanjut hari Selasa ya Kang Arief Kita ada training ya Ya betul Ada training khusus mitra nih Makanya Bapak Ibu Segera mendaftar ya Kalau bisa Besok ya Ataupun lusa Sebelum di hari Selasa nih Karena Selasa kita Mengadakan seminar Training khusus mitra Nanti langsung belajar Langsung dapat dindingan Oleh para mentor Nanti ada pematerinya juga ya Ya jadi yang Selasa ini Khusus yang udah daftar doang Karena basisnya training Tapi yang Sabtu ini Bisa calon mitra Karena konsepnya Cuman seminar Pak Arief Jadi kalau saya yang sudah daftar Artinya kami diberitahu Diberitahu ya Nanti schedule-schedulnya ya Betul Nah yang daftar ini beda Pak Daftar yang RS mungkin ya Mbak Pahwinya ya Aku belum beli produk Tapi sudah daftar yang 100 ribu itu loh Berapa tuh? Ya Jadi harus beli produknya dulu Kalau udah beli produk Lalu nanti dimasukkan ke grup Kayak gitu Nanti info-nya ada di grup mitra Oh gitu Jadi sekarang masih calon saya Betul Masih calon Karena baru registrasi Belum ke mitra benerannya nih Oh oke 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 Siap siap Depannya belanja produk Pak Nanti saya bantu Ya nanti ada Bapak Aeng Ini Bapak Aeng jago nih Tidak perlu dikhawatirkan Bapak Aeng Bantu sponsornya Pasti dibantu Saya harus dari mentor pertanian ini Untuk pertanian Kalau pertanian bisa Bapak Aeng juga Jago juga di pertanian Karena nanti ada training juga nanti Training pertanian ada seminar trainingnya juga ya Seminar online untuk pertanian Nanti setiap minggu itu ada 4 kali pertemuan di seminar online Nanti kita bisa belajar full Nanti kita bisa belajar full Pak Aeng juga ahli pertanian itu Ya Siap siap Pak Aeng ya Ini mentor saya Ini mentor Pak Aeng dari Jember Saya Jember kok Pak Iya 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 Oke jadi siap beli produk ya Pak Aengnya ya Jember sebelum selesai nih Pak Winyan Iya siap siap Bagi bisnis ya Pak Bisnis Wow Biar produknya bagus Banyak priority itu Nanti saya koordinasi dengan Pak Aeng aja Pak Aeng aja Silahkan Pak Jember udah banyak ya Pak Aeng Jember banyak juga Jember ada Mas Solehin tuh Madura itu Mas Solehin Mas Arief kan di Bali kan ada mitra juga Mas Mitra siapa tuh Mitra Kang Tatang kayaknya di Bali si siapa itu Netaya eh siapa sih namanya Oh iya Ada Peraja Prisaya itu Oh iya ada-ada iya Orang Bali juga ya Ya masih kuliah kayaknya Apa udah bisnis Jalan gak dia Pak Di mana Pak Jalan gak perlu bisnisnya Pak Jalan gak bisnisnya Jalan Pak Jalan Bahkan pertaniannya lumayan katanya Pak di kampungnya Namanya Netrayasa Mas Arief Oh iya Berarti nanti ada nih di tim kita nanti Nanti coba saya tanyain Tadi saya cek gak ada Dia gak masuk ya Gak masuk ya Oke baik Bapak Ibu kita Akhiri saja Asal seminar online pada malam hari ini Pesan dari saya Untuk para calon mitra Silahkan langsung menghubungi Para mentornya Untuk Langsung ya Mendaftarkan diri Bapak Ibu semuanya Karena nanti kita akan ketemu Di hari selesai ya Di seminar training Dan langsung ikut bimbingan Untuk bisa lebih Maksimal lagi nanti Untuk menjalankan Dini KTPSnya gitu ya Oke baik Alhamdulillah Saya ucapkan terima kasih Pada Bapak Ibu mitra Para mentor ya Top mentor kita Kosa Al-Gasa Putra Yang sudah memberikan Kisah sukses Dan juga Motivasi Dan juga saya Ucapkan terima kasih Pada para Pemateri yang pertama ya Kosa Lihin Dan juga Sang Ahmad Sehullah Yang sudah memberikan informasi Tentang perusahaan KTPS Mudah-mudahan Informasi Yang beliau Berikan kepada kita semuanya Bisa menjadikan keberkahan Untuk beliau ya Amin Ya Allah Ya Allah Baik Bapak Ibu semuanya Sebelum kita tutup acaranya Kita yel-yel Terlebih dahulu ya Kita yel-yel Wajib Sebelum kita tutup acaranya Silahkan Bisa dibuka dulu Mic-nya semua Bisa dibuka juga Videonya Bapak Ibu ya Ketika saya bilang Apa kabar Bapak Ibu Menjawab Merdeka Sambil dikepalkan tangannya ya Merdeka Kemudian ketika saya bilang PTBS Bapak Ibu menjawab Gua berkah Gua berkah Gua berkah Gua berkah Gua berkah Gua berkah Ketika saya bilang Prime Team Bapak Ibu menjawab Miliarder Indonesia Insya Allah Kita akan menjadi Miliarder Indonesia Yang berkah Bipas utang Dan juga Bipas dari Cicilan Amin ya Apa kabar Mereka PTBS Gua berkah Gua berkah Gua berkah Gua berkah Gua berkah Prime Team Miliarder Indonesia Oke Selamat malam Selamat malam Selamat sukses Semuanya Selamat malam Ijin lab ya Malam Ya Apa kabar Semuanya Oleh Selamat malam Terima kasih.